Ya Assalamualaikum teman-teman semuanya Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya teman-teman Di video perjalanan kali ini saya akan mengelilingi komplek Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten Dimana nantinya kita akan melihat lokasi-lokasi penting terkait dengan pelayanan publik Semisal pelayanan rapid antigen atau PCR swab, terus ada juga parkir inap, terus terminal kargo, dan lain-lainnya Seperti apa perjalanan saya mengelilingi komplek Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Ikutin terus dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman Ya teman-teman perjalanan kali ini saya mulai dari ketika teman-teman keluar tol akhir ya teman-teman Menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Di atas ini ada taksiway, taksiway yang baru beberapa tahun diresmikan Yaitu untuk menghubung runway selatan dan runway utara Kita akan mengambil arah kiri teman-teman Yaitu menuju ke komplek Suarna Nah ini dia, Suarna Integrate Business Park Di sebelah kiri itu ada Wisma Suarna Itu di dalamnya juga terdapat perkantoran pemberi pelayan jasa Bandar Udaraan di Bandara Soekarno-Hatta Nah ini dia Kita akan belok kanan menuju tempat pengisian bahan bakar sel ya Sel ya teman-teman Nah disini juga ada pelayanan rapid test antigen COVID-19 Nah ini teman-teman bisa memilih nantinya yang mana Kita akan belok kiri Apabila teman-teman Untuk melakukan PCR dan rapid test untuk rumah sakit Hermina Bisa lurus aja teman-teman Wah ini tempat atau lokasi rapid test walk-in and drive-thru rumah sakit Hermina teman-teman Disini Untuk harganya Rapid test antibody 100 ribu Rapid test antigen 200 ribu PCR 900 ribu Buka setiap hari dari jam 4 pagi sampai jam 8 malam teman-teman ya Nah seperti itu Pelayanan rapid test drive-thru nya Oke kita akan putar balik untuk menuju lokasi berikutnya All right Bye 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 disini ada juga ATM drive terucin niaga teman-teman kita akan kembali lagi keluar, nah di depan itu juga ada Soan Jakarta wisata belanja oleh di dalamnya juga terdapat layanan rapid test antigen COVID-19 jadi teman-teman di lokasi pengisian bahan bakar sel ini ada dua tempat untuk layanan tes rapid test antigen kita akan kembali ke jalanan utama jadi memang untuk di musim yang masih pandemi COVID-19 sebagaimana sudah tertuang di baik itu surat edaran gugus tugas maupun peraturan menteri dan peraturan direktur jenderal perhubungan udara terkait persyaratan bagi setiap calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan teman-teman salah satunya yaitu harus memiliki surat keterangan bebas COVID-19 baik itu rapid antigen maupun PCR test kita akan menuju ke terminal 3 teman-teman dari jalan lurus yang tadi selepas tol akhir itu kita lurus saja dan di pada jalan cabang kita apabila belok kiri itu akan menuju ke terminal 1 dan terminal 2 kita akan ambil jalan lurus untuk seterusnya menuju ke jalanan terminal 3 teman-teman untuk informasi bahwasannya jalan yang saya lalui sekarang ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 ya teman-teman jadi kendaraan roda 2 tidak diperkenankan untuk melewati jalan atau akses ini di depan ada cabang 2 lagi kita akan mengambil arah kiri untuk terus berlanjut menuju ke terminal 3 apabila teman-teman mengambil arah kanan tadi itu menuju ke daerah perkantoran atau poros tengah bandar udara internasional Soekarno-Hatta nah ini kita melewati jalan layang nah disini ada 2 teman-teman apabila teman-teman mengambil untuk menuju daerah keberangkatan yaitu mengambil arah kanan itu lebih tepatnya di lantai atas oh tapi di ini tadi ya di kon ya untuk kedatangan ya Alhamdulillah cuaca cuaca pada saat ini pada tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 2 siang ini cukup cerah teman-teman nah kita sekarang sudah sampai di terminal 3 bandar udara internasional Soekarno-Hatta buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan perutu internasional bisa melewati gate 2 oh 3 teman-teman ternyata untuk gate 1 dan gate 2 nya untuk sementara masih ditutup jadi dipusatkan di gate 3 teman-teman nah di depan ini ada layanan free shuttle bus teman-teman ini gratis jadi buat teman-teman yang ingin melakukan moving atau tempat dari terminal 3 ke terminal 1 eh stasiun kereta terminal 1 terus halter cargo bisa naikin nih teman-teman lokasinya di depan gate 3 ya teman-teman nah ini rutanya stasiun kereta T1 T2 halter kargo terminal 3 itu gratis teman-teman ya oke kita akan berlanjut lagi teman-teman saya rasa untuk terminal 3 di terminal 3 ini untuk maskapai yang beroperasi sampai saat ini untuk pelayanan rute domestik yaitu pesawat Garuda Indonesia dan CityLink Indonesia sedangkan pesawat internasional bermacam-macam ya teman-teman kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju bawah area bawah ya teman-teman ya area kenetangan seperti yang tampak pada video itu adalah area parkiran untuk terminal 3 domestik jadi untuk yang sisi kanan itu terminal domestik untuk yang sisi kiri parkiran terminal internasional sedangkan gedung yang terdapat bendera merah putih itu adalah gedung VIP teman-teman jadi pejabat-pejabat tinggi negara yang melakukan bisa melewati gedung VIP nah ini kita akan ambil arah kanan apabila teman-teman tadi lurus itu menuju ke Jakarta kita akan ambil arah kanan nah inilah posisi di bawah teman-teman banyak sekali bus-bus yang operasi yaitu bus damri ya dengan berbagai jurusan untuk wilayah Jabodetabek bahkan Sukabumi kalau tidak salah sama Purwakarta terima kasih Kita akan lurus Kita akan melihat kondisi di bagian bawah terminal 3 Tepatnya yaitu di bagian kedatangan penumpang pesawat udara Kita akan mengambil arah kanan Ini juga tampak para pekerja-pekerja di area bandar udara Mungkin sudah waktunya ganti shift Kita masih berada di area bawah Ini teman-teman Terima kasih telah menonton Di sini ada taksi-taksi Ada grab juga Ini buat teman-teman yang baru landing Atau tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Bisa memilih alternatif transportasi di bagian bawah Di sebelah kanan ini ada Untuk damri Ruang tunggu dan pembelian tiket Oh damri dan lain-lain ternyata teman-teman Itu juga ada POC Narjaya ternyata Itu ada shelter kalayang terminal 3 Namun untuk saat ini sedang tidak beroperasi berkaitan dengan pandemi COVID-19 Nah ini adalah pintu kedatangan terminal 3 Terminal domestik Kita akan kembali ke daerah yang tadi kita lalui teman-teman Karena memang untuk perjalanan dari terminal 3 Ya untuk terminal 3 teman-teman Apabila teman-teman ingin melakukan layanan atau pembuatan surat bebas COVID-19 Nah di sini tersedia yaitu di lantai bawah Seperti yang ada pada video Yaitu tempatnya di sebelah kuliner-kuliner Apa ini ya namanya Memakai Apa Bok ini apa sih Kontainer Nah ini teman-teman Itu adalah tempat untuk membuat surat bebas COVID-19 Untuk lokasinya Berada di samping kuliner-kuliner yang memakai kontainer bok Atau samping Apa namanya Pintu keluar parkir kendaraan pemotor Nah di dalam area parkir terminal 3 domestik Juga tersedia layanan Pembuatan surat rapid test Yaitu dalam bentuk drive-thru ya teman-teman Yaitu dari Apa itu Farmalab Iya Farmalab ya Dari Farmalab Nah itu lokasinya disitu teman-teman Oke teman-teman Kita Lanjutkan perjalanan kembali Yaitu Nah ini Kita akan mengambil Akses jalan yang sebelah kiri Untuk menuju ke arah Jakarta Dan kita nanti akan puter kembali Selanjutnya menuju ke terminal 1 Jadi memang untuk Teman-teman ketahui Untuk akses dari terminal 3 Menuju ke terminal 1 Memang Memerlukan Jalan yang agak sedikit panjang Atau Berputar Kita harus Keluar dulu Menuju ke arah Jakarta Melewati patung Burung ini teman-teman Nah Untuk seterusnya Kembali lagi Bertemu dengan Taksiway yang berada di atas kita Nantinya Dan kita akan puter balik Nah ini teman-teman Gedung VIP Kita akan belok Kiri tadi ya Nah disini teman-teman Puteran Balik Untuk menuju ke terminal 1 Dan terminal 2 Untuk yang lurus itu Langsung menuju ke arah Jakarta ya teman-teman Nah ini di depan ada Bis Prima Jasa Ini Jurusan Bandara Soekarno-Hatta Bandung Melewati Tol Cengkareng Sediakmo, Cikampek Dan Pur Baleny Kita ambil Jalan lurus kembali Seperti yang video Awal kita teman-teman Kita ambil posisi Agak sebelah kiri Karena kita akan menuju Ke terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Nah itu yang tadi teman-teman Layanan Rapid Anti-gen drive-thru Juga ada Culinary Space Food Destination Nah Di sebelah kiri itu Ada parkir inap Bandara Itu base warna Tapi untuk masuknya Teman-teman bisa melewati Jalur yang Awal tadi teman-teman Yaitu melewati Pengisian bahan bakar sel Bisa melewati sana Nah kita Ambil Arah kiri Untuk terus Bergabung Dengan jalan Menuju Terminal 1 Nah untuk kendaraan Roda 2 Jalur atau Jalan yang dilewati Adalah jalan ini teman-teman Dan apabila teman-teman Memakai kendaraan roda 2 Menuju ke area Pergudangan Atau perkantoran Purus Tengah Nah Ini ada Belokan Ke kiri Jalan kecil Nah seperti yang tampak pada video Nah Ada tulisan Parkir inap Ambil Lajur kanan Karena memang Di Apa namanya Di depan Pintu Masuk Area terminal 1 Itu ada Parkir inap juga Teman-teman Ini ada informasi Penerbangan Domestik Lion Air Sementara Pindah ke terminal 2 Domestik Jadi Jadi sudah sejak beberapa Waktu yang lalu Terminal 1 Bandara Udara Internasional Soekarnata Tidak di Operasikan ya Nah itu tadi teman-teman Nah itu Parkir inap 2 Nah bisa Mengambil arah kanan ya teman-teman Beginilah Kondisi sekarang Di terminal Terminal 1 Yang ada hanya Petugas keamanan bandara Dan tim-tim lainnya Karena memang Tidak dioperasikannya Terminal 1 Sejahat beberapa Waktu yang lalu Teman-teman Inilah Kondisi terkini Terminal 1 Tampak Petugas Kebersihan Yang sedang Melaksanakan Pekerjaannya Nah Disini Terdapat Layanan Pembuatan surat Bebas covid Juga teman-teman Ya Tepatnya di Lokasinya Berada di Apa namanya Kalayang ya Kalayang Nah itu Lokasinya Itu Tampak Calon penumpang Yang sedang Membuat surat Disana Jadi untuk Teman-teman Yang Ingin Membuat Layanan Surat Bebas Covid Di Terminal 1 Lokasinya Di Depan Terminal 1B Tepatnya Di Bawah Gedung Kalayang Ya Kita lanjutkan Kembali Perjalanan Teman-teman Tampak Tampak Sepisik Sekali Ya teman-teman Di terminal 1 Ya mari kita Sama-sama berdoa Semoga Pandemi Covid Cepat Berlalu Sehingga Kehidupan Kita Lancar Dan normal Seperti Semula Sebelum Pandemi Covid Teman-teman Dan juga Di terminal 1 ini Juga Lagi Sedang Ada Proyek Revitalisasi Terminal 1C Teman-teman Nah kita Ambil lurus Untuk seterusnya Bergabung Dengan Jalan Utama Eh Maksudnya Jalan besar Ya teman-teman Untuk terus Menuju Ke Terminal 2 Terima ya kita masih melalui jalanan menuju terminal 2 nah ini ada cabang jalan apabila teman-teman menuju ke perkantoran pos tengah dan M1 bisa mengambil arah kanan kita mengambil arah kiri untuk menuju ke terminal 2 untuk saat ini kita akan menuju ke terminal 2 langsung ke area bawah ya teman-teman jadi di terminal juga terminal 2 juga terdapat layanan pembuatan surat bebas covid juga nah untuk area ke atas itu ambil jalur sebelah kiri barusan adalah area keberangkatan hanya ngedrop saja jadi buat teman-teman yang pengantarnya ingin agak sedikit berlama-lama bisa markir kendaraan terlebih dahulu dengan mengambil jalur yang kita lewati saat ini itu lah teman-teman parkir umum karena kita kita akan ambil arah kiri untuk layanan pembuatan surat bebas covid sendiri di terminal 2 lokasinya juga sama dengan terminal 1 yaitu berada di shelter kalayang itu tepatnya di lantai bawah jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur berada di area atas atau lantai 2 area keberangkatan untuk menuju ke lokasi pembuatan surat bebas covid bisa turun tangga atau menggunakan lift untuk seterusnya nyeberang jalan menuju ke gedung kalayang terminal 2 disitu sudah terdapat pembuatan lain-lain itu teman-teman itu tempat pembuatan surat bebas covid dari gedung yang di atas ini teman-teman bisa turun melewati tangga atau lift kemudian nyeberang seperti yang tampak pada video untuk seterusnya menuju ke area parkir dan belok kanan menuju ke area pembuatan surat bebas covid di area kedatangan terminal 2 juga dipenuhi dengan taksi-taksi teman-teman ada bluebird gamia grab juga ada tadi kita akan terus berlanjut sebentar lagi akan menuju ke area kargo dan poro setengah teman-teman nah itu baru saja di sebelah kiri ada damri damri untuk terminal 3 eh maaf terminal 2 maksud saya jadi posisi damri dari terminal 2 berada di paling ujung terminal 2F teman-teman ya nah ini seperti itapak pada video bis damri yang baru saja take off meluncur dari terminal 2F kita akan mengambil arah kanan apabila teman-teman ingin menuju ke jakarta tinggal lurus saja teman-teman ya kita mengambil arah kanan untuk seterusnya sebentar lagi akan bergabung di terminal kargo atau area pergudangan ya teman-teman nah apabila ambil arah kiri itu menuju ke terminal 1 yang baru saja kita lewati tadi teman-teman kita mengambil arah kanan nah ini dia kita akan ambil arah kanan menuju ke terminal kargo terlebih dahulu bila teman-teman ke arah kiri itu adalah area perkantoran parkir inap dan stasiun nanti kita akan menuju ke area tersebut ya nah inilah patung yang menjadi ikon bandara kebanggaan kita yaitu patung bapak proklamator kita bapak Soekarno dan Muhammad Hatta nah kita melewati bundaran apabila mengambil arah kiri tadi menuju parkir terminal 3 internasional lurus menuju area Jakarta dan kita mengambil arah kanan dengan memutari bundaran patung bapak Soekarno Hatta menuju terminal kargo sepertinya tampak pada video terminal kargo kita ambil arah kiri teman-teman disini juga ada masjid yang apabila teman-teman yang melakukan ibadah sholat bisa mampir di masjid disini nah di depan kita dan di sebelah kanan adalah parkir untuk kendaraan roda 2 yang ini dimana tempat parkir untuk para pekerja-pekerja di area bandar udara internasional Soekarno Hatta nah kita akan ambil arah kanan apabila teman-teman mengambil arah kiri itu menuju ke suarna dan bisa juga tembus tadi di tempat rapid atau pengisian bahan bakar sel yang awal-awal video itu teman-teman kita ambil arah kiri untuk memasuki area pergudangan atau kargo nah kita nantinya akan mengambil arah kanan saja teman-teman jadi untuk apabila teman-teman mengambil arah kiri itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan dan dilengkapi dengan tanda izin masuk karena sudah berada di daerah keamanan terbatas satu tanpa pas pas ini adalah tanda izin masuk ya teman-teman tanpa pas dilarang masuk kita akan ambil arah kanan sebelah kanan ada kuliner food warehouse untuk area di daerah keamanan terbatas satu yang baru saja kita lewati itu di dalam banyak sekali area pergudangan itu ada RPX ada Gapura ada Lion BDL BDG dan banyak lagi yang lain teman-teman di sebelah kanan adalah parkir kendaraan roda 4 beginilah kondisi area pergudangan atau kargo di area publiknya tapi ya teman-teman di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta nah ini di depan ada domestic fire station ini diperuntukkan untuk melakukan perbentuan apabila terjadi kebakaran-kebakaran di area sekitar komplek pergudangan atau kargo ini kebetulan sangat padat sekali teman-teman di sebelah kanan kita adalah gedung Becukai Bandara Soekarno-Hatta dan di sebelah kiri ada gudang 530 itu pergudangan jas garuda gapura nah di sebelah kanan kita itu ada human remain transit lawn yaitu kargo zenazah ya teman-teman jadi apabila ingin melakukan layanan kargo zenazah lokasinya berada di sebelah kanan sebelum pintu keluar parkir area kargo kita akan berlanjut kembali menuju ke area poros tengah atau area perkantoran nah ini ada jalan ke kiri itu memasuki daerah sisi udara dan hanya mereka yang mempunyai kepentingan saja dan dilengkapi dengan tanda izin masuk ya teman-teman yang diperbolehkan untuk masuk kita kembali lagi berjumpa dengan bundaran patung Bapak Soekarno-Hatta kita akan kembali ambil arah kiri untuk menuju ke area perkantoran perkantoran dimulai dari di sebelah kanan kita adalah kantor otoritas bandar udara wilayah 1 Soekarno-Hatta kemudian di sebelahnya ada kantor karantina pertanian dan kantor karantina ikan sedangkan di sebelah kiri kita ada perum LPPNPI air nav cabang bandara Soekarno-Hatta dan kemudian di sebelah kanan kita ada kantor polres kota bandara Soekarno-Hatta nah ini pintu masuk area tower angnaf Indonesia Jakarta traffic service center di sebelah kanan kita ada kantor imigrasi dan di sebelah kanannya ada kantor DKU PPU itu teman-teman nah inilah parkir inap 2 parkir inap yang berada di area perkantoran nah ini sebenarnya connect juga sama tadi parkir inap yang kita sebelum masuk ke terminal 1 yang tadi ambil jalur kanan nah ini parkir inap di sebelah kanan kita adalah kantor pusat atau gedung 600 angka Sapura 2 kemudian kita berlanjut di sebelah kiri ada kantor Sar Nasional Bandara Sukarno-Hatta nah untuk sebelah kanan ini juga masih kantor Angka Sapura tapi di sebelah kanan adalah cabang hindung 601 perkantor Angka Sapura Bandara Udari Internasional Sukarno-Hatta di sebelah kiri kita adalah Masjid Nurul Barakah Bandara Internasional Sukarno-Hatta teman-teman jadi buat teman-teman yang habis mengantar teman-teman atau kerabat yang ingin melakukan ibadah di komplek perkantoran pos tengah di sebelah sini ya teman-teman kita akan mengambil alas lurus apabila mengambil arah kiri itu akan menuju ke kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Sukarno-Hatta dan kantor pos Bandara Sukarno-Hatta di depan kita ini sebenarnya ada lapangan ini teman-teman namun lagi sedang direnovasi kurang paham ini diperuntukkan untuk apa di depan kita adalah stasiun kereta Bandara Internasional Sukarno-Hatta airport railway station jadi udah tidak pusing-pusing buat teman-teman yang melakukan perjalanan dari Bandara Sukarno-Hatta menuju ke area Jakarta yang ingin menggunakan transportasi kereta yaitu lokasinya di sebelah sini ini kalau tidak salah jurusan akhirnya di stasiun Manggarai Sudirman dan transitnya juga di stasiun Batu Ceper nah ini mobil kendaraan free shuttle bus yang tadi berhentinya disini teman-teman jadi sudah tidak usah pusing-pusing dengan transportasi nah disini juga ada parkir dan pelayanan rapid antigen disini teman-teman oh iya disini ternyata juga ada area car care center yaitu pencucian mobil ya teman-teman penggantian oli aki juga bisa disini nah ini teman-teman pelayanan pembuatan surat bebas covid di area parkiran dekat stasiun kereta bandara internasional Soekarno-Hatta kita akan putar balik saja itu seperti pada tampak pada video teman-teman terdapat beberapa orang yang sedang melakukan pembuatan surat bebas covid bisa teman-teman melakukan disini ya teman-teman kita akan kembali nah ini ini tadi teman free shuttle bus jadi dari stasiun kereta menuju terminal 3 menuju halte kargo bisa di menaiki free shuttle bus ini teman-teman di selamat menikmati ya teman-teman kali ini kita akan lanjutkan kembali perjalanan ya ini saat ini kita akan menuju ke TOD M1 itu seperti yang tadi dijelaskan di video awal di sebelah kiri itu apabila menuju ke terminal 1 di sebelah kanan baru saja ada parkir inap itu juga di sebelah kanan ada domestic fire station kita menuju ke TOD kalau tidak salah singkatannya transit oriented development ya benar ya untuk posisi jalan yang jalan sama seperti yang tadi apabila kita menuju ke terminal 2 di sebelah kanan juga ada depo kalayang ini jam-jam segini taksi-taksi sudah mulai padat ya teman-teman kita akan ambil arah kanan apabila tadi kita menuju ke terminal 2 mengambil arah kiri kita akan mengambil arah kanan untuk seterusnya bergabung ke jalanan menuju area TOD M1 di depan ada bis pariwisata ini teman-teman di depan kita ada rel yang digunakan untuk kereta api bandara di sebelah kanan kita ada purantara inflight catering ini charge food PT purantara mitra angkasa 2 ya karena akses jalannya sudah dikurangi dengan pembangunan rel kereta bandara jadi akses jalannya hanya muat untuk satu mobil ya teman-teman nah ini di sebelah kanan kita ada apabila menuju ke rescue and firefighting service office nah untuk pull boost damry sendiri yang sudah melakukan pengantaran penumpang dari area Jabodetabek menuju bandara Soekarno-Hatta atau dari bandara Soekarno-Hatta menuju ke area Jabodetabek untuk pullnya sendiri berada di sebelah kanan kita ini sebentar lagi ya teman-teman nah ini adalah pull bis damry semua bis-bis dan transportasi pullnya di sebelah sini ya nah untuk akses M1 sendiri teman-teman yang diperbolehkan atau melintas hanya untuk kendaraan roda 2 saja langsung terhubung dengan daerah Tangerang untuk kendaraan roda 4 masih tidak diperkenankan nah ini teman-teman menuju ke daerah Tangerang untuk kendaraan roda 2 mengambil arah kanan ya teman-teman kita lanjutkan kembali teman-teman wah sebelum pandemi covid-19 di area sebelah kiri itu adalah shelter TOD gratis ya tadi bis yang free shuttle bus tadi itu menuju ke sebelah sini teman-teman namun sejak pandemi covid-19 jadi untuk rute shelter bus TOD M1 tidak dioperasikan sementara ya kita berdoa saja semoga pandemi cepat berlalu ya teman-teman kita akan turun di sebelah kanan kita adalah perkantoran Pertamina ini ya Pertamina ya Pertamina sudah lewat teman-teman di sebelah kanan depan itu adalah perkantoran GMF Garuda Maintenance Facilities dan gedung bergabung dengan gedung GSO Garuda Sentra Operasi Terima kasih ini menunggu kereta berangkat ini gak ada nih teman-teman ya mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan komentar atau ya permintaan di komplek bandara Soekarno-Hatta saya melakukan perjalanan atau keliling di daya mana bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ini sekali lagi saya tekankan apabila teman-teman melewati jalur ini karena memang akses lebarnya tidak begitu lebar jadi saya harap untuk tetap berhati-hati fokus pada membawa kendaraan masing-masing di sebelah kanan baru saja ada aeroport ACS yaitu cateringnya kalau tidak salah pesawat Garuda Indonesia kita akan mengambil arah kanan untuk seterusnya naik ke jalanan yang tadi kita lewati kembali kita tembus ke jalanan yang tadi teman-teman ya itu tadi yang kita ambil arah jalan kanan menuju ke TOD tadi kita ambil arah kiri untuk terus bergabung menuju arah jalan kanan Jakarta ya oke teman-teman itulah tadi video perjalanan saya mengelilingi komplek bandar udara internasional Soekarno-Hatta semoga video yang saya liput hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui apa saja yang ada di komplek bandar udara internasional Soekarno-Hatta jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe like komen dan share karena subscribe itu gratis dan tunggu video-video saya selanjutnya dan wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum